Terima kasih. Terima kasih. Dasar perempuan jalan. Eh, kamu tahu. Saya ribu terus dengan suami saya gara-gara anak kamu. Kamu ajarin apa sih anak kamu? Ajarin dong cari uang yang benar. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan soalim. Perhatikan anak kamu. Jangan perhatikan dirimu terus. Akan saya hajar dia. Ingatkan anak kamu. Jangan sekali-sekali menggoda suami orang. Mengerti? Iya. Ya, Buzalma. Ya Allah. Berilah petunjuk pada anakku. Apa yang telah dilakukannya, Ya Allah. Ampunilah dia. Terima kasih, sayang. Kamu udah nganterin aku pulang. Sama-sama. Aku juga terima kasih. Kamu udah nemenin saya, Mak. Sama-sama. Iya, iya, iya. Tunggu. Desi. Sampai kapan kamu begini, Nak? Suka-suka saya, Wah. Aku masih muda. Ibu udah tua. Jadi ibu gak usah kecapur deh. Des, Des, Des. Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Kenapa lagi sih, ya? Nah, nak, nak. Dengar, dengar. Ibu mau nanya sama kamu. Apa yang kamu lakuin sama ibu Salma? Kamu main sama lakinya? Tadi ibu Salma datang kemari dan menceritakan semuanya. Memangnya gak ada laki-laki lain yang gak punya istri yang kamu cari? Ih, suka-suka saya dong. Mau dipunya istri, kayak mau bujaran, kayak. Gak usah, namu ibu. Selama dia masih bisa bagian saya, udah, masa bodoh, namu pikirin. Dih, deh, diam. Astagfirullah, nak. Kamu kenapa jadi begini? Kamu ngerusak nama kamu sendiri di mata-mata orang. Udah, aku gak usah dengar kata-kata orang. Des, sabar, nak. Sabar. Sabar, deh. Mereka aja yang sirik, bu. Jadi seperti aku nih yang cantik begini. Siapa sih yang pengen, bu? Udah, deh, ibu, gak usah dengarin. Ya, saya udah ngantuk. Baik, dah. Iya, sabar, ya, sayangnya. Iya, mau tinggalkan. Ibu, aman. Desi! Ibu, aman. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekali lagi kamu berhubungan dengan Desi, kamu ceraikan saya. Bicara apa sih, Bu? Pakai nanya lagi, aku ini istrimu? Apa kurang punya istri satu? Dasar laki-laki gatau. Aku sudah banyak tahu, Pak. Kalau kamu suka kencan dengan si Desi anaknya sini, kan? Aku kurang apa sih, Pak? Sekali lagi aku tahu, aku minta cerai, Pak. Kamu jangan ngomong seperti itu, Bu. Tidak enak didengarkan orang. Padahal aku ini enggak ada hubungan apa-apa sama Desi. Masih ngebantah juga. Semua orang tahu kalau kamu punya hubungan gelap dengan dia. Dan semua orang juga sudah lihat kamu suka jalan dengan dia, Pak. Bu, ibu ini salah paham. Saya sumpah, saya enggak ada hubungan dengan dia. Percayalah, Bu. Sekali lagi kamu masih berhubungan dengan dia. Kamu ceraikan saya, Pak. Eh, masuk. Masuk, emangnya enggak ada orang? Ada. Tapi cek aja aja, cepat masuk. Desi? Apa-apaan kamu? Eh, Bu. Dengar ya. Ibu, enggak usah ikut campur ya. Aku udah bilang berkali-kali sama ibu. Aku mau ngapain aja, terserah aku. Selama aku enggak ganggu ibu. Iya kan? Des. Dia itu ibu kamu. Udah enggak usah didengerin. Kamar aku aja. Yuk. Des. Kamu bilang enggak mau mengganggu ibu lagi. Tapi sekarang, kamu bawa laki-laki itu ke rumah ini. Ibu yang jadi omongan orang, nak. Kalau kamu mau macam-macam, jangan di rumah ini. Terserah. Kamu mau jadi apapun. Tapi jangan di depan ibu. Ibu mohon. Shh. Bu. Kalau ibu enggak suka ngeliat aku kayak gini, lebih baik ibu keluar dari rumah ini. Ya kan? Gampang. Astagfirullah, nak. Kamu sudah berani bicara kasar begitu sama ibu. Udah, Des. Jangan diterusin dia itu ibu kamu. Udah, enggak usah didengerin. Yuk ke kamar aku. Oh, Allah. Jangan. Sabar dikit kenapa sih? Sekarang aja, Des. Aku udah enggak sabar nih. Ngapain sih, Wan, buru-buru pulang? Mendingan di sini aja dulu. Gue enggak bisa, Des. Gue ada urusan. Besok-besok kan kita bisa ketemu lagi. Ya udah kalau gitu. Terus uangnya mana? Karena aku mau beli make-up. Oh iya, sampai lupa. Bentar ya. Ini belum apa-apa sampai udah kamu berin aku tadi malam. Aku jalan dulu ya. Iya. Terima kasih ya, sayangnya. Ini bu. Aku beliin kain baju buat ibu Ibu tidak butuh Kamu beliin barangku dari uang haram Dari hasil kerja kamu menggoda laki-laki Ibu tuh jadi orang gak bersyukur banget sih Man, bangun dong udah siang nih Kalau kamu mau pulang duluan Kamu pulang duluan aja Des Aku masih ngantuk ya Yaudah kalau gitu Tapi gue butuh duit nih Aduh Des Nanti ya aku tadi malam kalah judi ya Aduh gue perlu banget sekarang Des, jangan Des Jangan, ini cincin tenanganku Des Udah, nanti kalau gue punya duit Gue ganti dengan cincin sama Ya sayang ya Makasih sayang ya Kemana cincin tenangannya? Kok dia pake? Itu wen, kemarin pas aku main bola hilang Kamu udah mulai bohong ya sama saya sekarang? Semalam kamu kemana? Aku gak kemana-mana wen Aku semalaman di rumah, sumpah Jangan banyak ngomong ya Kamu semalam cek in kan sama cewek kampung itu? Si Desi, jawab Wen, wen Aku minta maaf wen Aku gak usah lah wen Udah Kamu gak usah jelasin apa-apa sama saya Mulai sekarang pertunaan kita batal Wen 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 Wen, denger aku dulu wen Denger aku dulu wen Aku cinta banget sama kamu wen Aku mohon wen Jangan batalin pertunangan kita wen Wen Wen, aku minta maaf wen Aku bener-bener minta maaf Sialan kamu Des Duduk yuk, yuk Gue udah buka nih Hah? Bukan Aduh Aduh Udah lah Aduh Eh minum dong Malam ini gue yang bayarin deh Cepetan minum Cheers Jangan kebanyakan minum Aduh Jangan kebanyakan minum Aduh Aduh Nanti gak bisa pulang Kenalin Nama aku Eric Nama kamu siapa? Desi Joget yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Bimbinglah dia. Jangan jadikan dia hambamu yang berbuat laknat di dunia ini. Sadarkanlah, Ya Allah. Sadarkanlah. Amin. 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 Saya temannya Desi, Bu Tadi Desi banyak minum Jadi saya antar dia pulang Makasih Saya pamit, Bu Makasih sayangnya, kamu udah ngantin aku pulang Ya Allah, Des Sampai kapan kamu seperti ini? Sampai kapan? Kamu jangan merusak diri kamu sendiri Nanti kamu menyesal Udah deh, Bu Busa cerah apa di sini? Dibuka masjid Belum binggir Mau masuk Bisa jalan sendiri Siala Lo pikir gue gak bisa rebut Erik dari lo? Cantikan mana sih lo dibandingin gue? Lihat aja nanti Lo akan gue bikin nangis-nangis Gue akan bikin Erik berpaling sama gue Gue harus bisa dapatkan Erik Dia cukup kaya untuk menjadi pacar gue Gue bisa punya banyak uang kalau pacaran sama dia Pokoknya gue harus rebut dia dari cowok itu Lihat aja nanti Lihat aja nanti Gini, Prit Sundal, Bolong Apa lagi maksud kedatanganmu ke sini, gadis cantik? Saya rasa Susuk yang saya beri kemarin itu masih sangat kuat Hanya dengan tatapan mata Kau bisa membuat semua pria takluk kepadamu Mbak Dukun Saya minta tolong sama Mbak Saya butuh bantuannya Mbak Ada pria yang bernama Erik Dan saya ingin dia menjadi milik saya Mbak Dukun Tapi yang jadi masalah Dia punya pacar Tolong bantu saya Mbak Dukun Hahaha Jangankan pacar Pria beristri sekalipun Bisa aku buat bertekuk lutut kepadamu Asal Kamu mau menuruti semua syarat-syarat yang aku berikan Iya Mbak Terima kasih Mbak Ini Air ini sudah aku jampi-jampikan Kalau kamu mau bertemu pria itu Cukup kamu cuci muka kamu dengan air ini Pasti dia akan menjadi milikmu Halo Dina sayang Satu jam lagi aku jemput kamu ya Kamu tungguin aku di taman tempat kemarin Halo Desi Lo bagaimana Sembong banget sih lo Iya sembong banget Memangnya kita ini kurang apaan Hah Mau dong digudain sama Desi yang cantik Eh lo bertiga dengerin ya Kalau gak deketin gue Ngaca Eh Desi Jaga mulut kamu ya Jangan asal ngomong aja Emang kamu paling cantik kah Kamu itu tau gak Matrek Tukang ngorotin orang Gue tau kenapa lo deketin gue Eh Gue gamper loh ya Ayo gamper gamper Kalo berani Eh dasar banci lo Eh udah cukup Sekarang lo pergi dari sini Dasar perumper murahan Masuk yuk Kenapa mereka Tau tuh mereka Gangguin aku mau ngedeket-deketin aku tau gak sih Bagi pengangguran Jadi kamu gak diapa-apain ya Enggak Kalan lo Jadi sekarang kita mau kemana nih Kalo aku kemana aja di bawah kamu oke aja Mana sih Eh Eh Hati-hati dong kalo bawa cayo cakep kayak aku Pake nabrek segala lagi Halo Oh iya sayang Aku udah di jalan nih Tapi Tapi apaan Kamu tau gak sih Aku tuh udah nunggu 2 jam Kamu sebenernya kemana sih Iya aku udah di jalan Terus Tadi ketemu temen sebentar Jadi Iya kita ngobrol-ngobrol dikit Alah Itu kan cuma alasan Udah deh Sekarang kamu gak usah kesini Biar aku pulang aja Halo Halo Sial Udah deh Kamu gak usah jalanin Cewek pemarah kayak dia mah Udah diputusin aja Kan ada aku disambing kamu Gasi Gasi Mir, parala git Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu apa-apa? Dasar laki-laki ibu, ayah! Ternyata kamu pergi sama perempuan itu! Biar aku jelasin. Semuanya udah jelas! Mulai hari ini, kita putus. Kamu jalan aja sama perempuan jalan itu! Ah! Ngomongnya Tomah lo! Jangan kamu, lo! Gue gemparin lo, lo serbegol untuk nggak tahu diri! Ah! Tapi memang kamu wanita jalan, kan? Yang hanya kerjaannya tuh merusak rumah tangga orang! Ah! Udah, udah, udah! Diam dong, diam! Wah, lo dilatihin orang itu! Eh dia tuh yang harus diam atau mau! Gak punya etika lo yang jadi orang lo! Hah! Memangnya kamu wanita baik-baik, semua kampung juga tahu! Kalau kamu tuh wanita nggak benar! Lepas! Saya bilang lepas! Lepas! Si Udang-Udang sudah akhirnya pegang tolak kamu! Sekarang kamu harus aja wadah sunar ini! Dina! Sayang, udah deh, gue usah dikejar, ya? Perempuan kayak gitu mah, gak usah dikejar! Mendingan kita berdojir! Masih, ya? Hmm... Masih, ya? ... Terima kasih. Terima kasih. Ada apa lagi dengan Desi? Tanya aja sendiri apa yang udah dia lakuin. Masa ibunya Alim kayak gini anaknya perek? Udah sayang, gak usah dipikirin. Mendingan kita berduan aja ya. Iya ya. Udah, itu aja yang mau saya bilang sama ibu. Kalau ibu gak bisa nasihat di dia, saya juga bisa kasah sama dia, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rick, kamu sayang kan sama aku? Iya dong sayang. Aku sayang banget sama kamu. Dina, Dina gak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku cinta banget sama kamu sayang. Masa sih? Rick, aku utuh bantuan sama kamu. Bisa gak kamu menolongin aku? Apapun yang kamu minta, aku udah berikan sama kamu. Kenapa enggak? Kalau aku bisa bantu kamu, pasti aku bantu kamu. Ibu aku butuh modal. Iya? Ibu aku perlu modal buat jahitannya. Jadi kamu bisa gak tolongin aku? Ya, cuma 5 juta. Bisa gak sih sayang? Kalau cuma segitu sih, gak usah minjem sayang. Aku akan kasih ke kamu kok. Selama kamu setia sama aku, dan gak macem-macem, apapun, apapun, akan aku kasih. Makasih, seng, ya. Halo, jangan kalah dulu dong. Masa udah dua kali lo kalah? Alah, tenang aja. Lagian, gue kan juga baru dapet duit 5 juta dari cowok baru gue. Siapa? Siapa lagi? Si Eric. Laki-laki mana sih? Yang gak terpikat sama Desi? Des, ajarin kita dong. Bagi-bagi rujuki, Kak. Gila lo, Des. Dia kan emangnya cewek. Jangankan cowok yang punya pacar, yang beristri pun bisa gue dapetin, men. Kecil bagi gue itu. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Kau dikit ini, Neng? Tidak ada yang mau kata, Amal. Saya ada urusan, Amal Tadang. Nih, duitnya. Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Kalau Pak Tatang setuju dengan harga 130 juta, besok saya akan datang ke sini untuk membayar uang mukanya, Pak Tatang. Hah? 130 juta? Banyak banget, duitnya, nih, orang. Gue harus dapetin, nih, cowok. Erick lewat, deh. Gue harus bisa pacarin dia. Gimana? Kalau boleh, Pak, saya minta waktu dulu untuk berpikir gimana, Pak. Silahkan, Pak Tatang. Silahkan. Insya Allah besok saya datang ke sini untuk membahas masalah itu. Berjalan gue, deh, rupanya. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak Tatang. Besok saya akan datang lagi untuk pembicaraan selanjutnya. Jawaban dari Pak Handika akan saya tunggu secepatnya. Assalamualaikum, Pak Tatang. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak Handika. Terima kasih, Pak. Saya minta maaf. Kamu maaf terus jatuh tadi. Tidak apa-apa, kok. Tidak apa-apa. Aduh, nih, cowok. Udah cakep. Ramah lagi. Gue harus bisa dapetin dia. Ya, minimal gue pasti bisa dapetin sesuatu dari dia. Pasti dia bukan orang sembarangan. Kamu nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, kok. Kenalkan, saya Andika. Kamu bisa panggil saya Dika. Kalau saya Desi. Ngomong-ngomong mau kemana? Mungkin saya bisa antar kamu sekalian saya jalan pulang. Sebenarnya sih, saya mau ke kampung sana. Tapi nggak apa-apa, kok. Saya bisa jalan sendiri. Sebetulnya, saya mau pulang ke kota. Tapi nggak apa-apa, kok. Saya antar kamu pulang dulu. Kasian, kan? Wanita cantik seperti kamu jalan sendirian malam-malam begini. Ayo, saya antar. Terima kasih. Di kampung sesepi ini, ada ya wanita cantik seperti kamu? Ah, mas pisahin aja deh. Nanti pacar mas marah lho. Saya nggak punya siapa-siapa, kok. Masa sih? Ah, mas gombal deh. Masa orang kaya seperti mas dan ganteng nggak ada yang punya sih? Masa orang kaya seperti mas dan ganteng. Terima kasih. Ayo dong, Mas. Ayo, ngapain sih dipikir-pikir lagi? Yuk. Mas, ya Allah, Des. Mbak, mendingan Mbak masuk aja ke kamar, ya. Mbak tuh cuma pembantu di rumah ini. Ayo masuk! Mas, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Desi. Ayo masuk! Des, sebaiknya kamu nggak perlu kasar walaupun sama pembantu. Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu masuk ke dalam aja, ya. Biasa, Mas. Bantu bawel. Bisa ngeliat orang seneng dikit. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo. 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 Eh, Bu-bu-bu. Lu Sy selections, Bu. Kayaknya alim banget. Masa sih? Dia nggak bisa ngajar anaknya terus jadi orang baik-baik? Iya. Anaknya itu suka babal ki orang ke rumah. Tapi ibunya, tiem aja. Ya iyalah Ibunya diem aja Orang dia juga ikut iknatin kok Hasil keringat anaknya Udah lah bu Jangan membicarakan orang disini Tidak baik, kita kan pengajian bu Patatan pasti lagi banyak duit nih Kalau gue deket sama dia Gue bisa dapet bagian Gue gak peduli walaupun dipunya anak bini Eh Pak Tatang, ngapain disini Pak Tatang? Lagi panen ya? Desi Desi ngapain disini? Siang-siang tengah hari bolong begini Ntar hitam loh kulitnya Lagi nyamperin Pak Tatang Desi bisa aja Nah Pak Tatang sendiri ngapain disini? Enggak, ini ngilat-ngilat sawah Kebetulan Sawah ini udah dibayarin Sama developer dari kota Oh, yang namanya Pak Andika itu ya? Desi kenal Desi kan kenal sama Pak Andika Itu kan temennya Desi Gimana sih Pak Tatang? Gimana kalau Desi temenin Pak Tatang Neng liat-liat sawah? Boleh, boleh Saya juga mau liat-liat Kita kesana ya Ayo Tidak 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 Tinggal selangkah lagi, gue bakal dapet apa yang gue pengen dari bandut tua ini. Sebentar lagi nih panen, Des. Oh ya? Iya. Patatang? Iya. Patatang, gak bosen apa sama istrinya Patatang? Aduh, gimana Des? Ya, bosen gak bosen. Namanya juga suami istri. Jalanin aja yang ada. Jadi bingung ngolong ya. Tapi Patatang, kalau sama Desi, Patatang mau gak? Itu kan Pak Tatang. Ngapain dia di sini? Sama siapa sih? Masya Allah, Desi lagi. Kasian Pak Tatang. Dia pasti akan habis diperutin sama perempuan Sundal itu. Pak Tatang, kok diam aja sih? Ngomong dong, Pak Tatang demen gak sama Desi? Maksud Desi? Oh, Pak Tatang kayak gak tau aja sih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Keterlaluan. Kasian, Bumumun. Pasti dia gak tau kalau sumaminya berbuat macem-macem sama si Desi. Awas lo ya perempuan Sundal. Belaporin lo sama Bumumun. Terlaluan. Gak tau malu. Bumumun. Bu. Bumumun. Ada apa sih kayaknya kejahatnya setan? Sini, Bu. Sini, cepet. Iya, apa? Bumumun. Bumumun tau gak? Apa yang barusan saya lihat, Bu? Ada apa sih? Ada apa? Itu suami ibu Pak Tatang. Iya, kenapa Pak Tatang? Pak Tatang, Pak Tatang itu sedang mesra-mesraan di kubuk sama, sama si Desi, Bu. Pak Tatang, ternyata Pak Tatang masih hebat juga ya. Desi bisa aja. Tapi, yang tadi gak gratis lho, Pak Tatang. Iya, ngerti. Iya, segini mah kurang, Pak Tatang. Sekelasnya Pak Tatang, mah. Segini gak ada apa-apanya. Nah, masa segini sih, ah. Sini. Bisa aja. Boleh. Ini baru, Pak Tatang. Makasih ya, Pak Tatang, ya. Bener-bener perempuan pelacur. Gua habisin lu sekarang juga. Jadi, begini kelakuan kamu di luar. Dasar laki-laki buaya. Laki-laki gak tahu dia untung. Kurang ajar lu ya. Eh, dasar lu pelacur. Ganggu suami orang. Kurang ajar lu ya. Hah? Kurang ajar lu. Sini lu, gua bunuh lu. Diam lu. Jangan banyak tinggal. Jangan ngatur-ngatur. Diam lu laki-laki-laki-laki. Eh, perempuan Sunda. Gua bunuh lu. Kurang ajar lu. Ganggu suami orang. Bantu gua ajar lu. Pak, Pak. Perempuan Sunda. Eh, kurang ajar lu. Jangan pergi lu. Ah, gini lu kalau berani. Ah, awas ya kalau berani lu ya. Gua bunuh lu. Gua bingung. Bangsa. Ah, awas ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu, bu, bu. Demi Allah, bu. Tadi saya nggak sengaja, bu, ketemu Desi, bu. Apa kamu bilang? Nggak sengaja? Kamu berbuat mesum di dalam gua, bu. Kamu bilang itu nggak sengaja? Hah? Ya Allah, yang ngomong siapa sih, bu? Itu cuma fitnah, bu. Saya nggak ngapa-ngapain sama Desi, bu. Dan saya tuh nggak hubungan apa-apa sama dia, bu. Saya ini bukan anak kecil yang bisa dibohongin. Apa perlu saya bawa saksi yang melihat kebijakan bapak sama perempuan Sunda itu di dalam gubuk tadi sore? Hah? Udah, jangan banyak ngomong. Saya nggak mau lihat muka orang yang gatel seperti kamu. Saya benci, saya benci. Bu, bu, bu. Demi Allah, bu. Saya minta maaf, bu. Bu, maafin saya, bu. Kalau perlu saya cium kaki, bu, atas hilafnya saya, bu. Cukup. Saya bilang cukup. Kalau kamu nggak mau pergi, biar saya yang pergi. Nih, Nih! Nih! Buka pintunya, Nih! Nih, Nih! Desi, buka pintunya! Assalamualaikum, Bumumun. Ada apa malam-malam kemari? Udah, nggak usah banyak tanya. Mana anak gadis yang liar itu? Hah? Masya Allah, Bumumun. Saya ini baru pulang dari pengajian. Seharian belum ketemu sama Desi. Memangnya ada apa ya? Allah! Nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Eh, anak perempuan kamu. Nggak tenang ya kalau nggak merusak rumah tangga orang. Atau jangan-jangan kamu sekongkol sama anak kamu cari uang dengan cara moratin suami orang. Asal tahu aja ya, saya sudah hajar anak kamu. Ingat, kalau saya sampai tahu dia masih berhubungan dengan suami saya, saya tidak akan segan-segan menyuruh orang untuk menghabisi anak kamu yang sundal itu. Hajar! Ya Allah, apalagi yang telah diperbuat anakku. Ampunilah dosa-dosanya, Ya Allah. Ya Allah, aku sudah cukup menanggung malu karena perbuatan anakku. Ya Allah, aku sudah cukup menanggung malu karena perbuatan anakku. Nah, Ibu mau bicara sebentar aja. Ada apa lagi sih, Bu? Ibu mau tanya, ada hubungan apa kamu sama Pak Tatang? Kemarin Bu Mumun datang ke sini mencari kamu. Ibu habis dimaki-maki. Orang sinting aja didengerin. Aku tuh gak ada apa-apa, Bu, sama Pak Tatang. Tadi cuma ketemu aja di jalan. Bu Mumunnya aja yang salah paham. Nak, Ibu serius. Gak mungkin Bu Mumun marah-marah seperti itu kalau kamu itu gak ada apa-apa. Ibu tuh sama sintingnya ya sama Bu Mumun. Des, sampai kapan kamu seperti ini? Seluruh kampung membicarakan tingkah laku kamu di luar. Sudah cukup, nak. Cukup. Ibu tuh malu. Ibu takut kalau kamu nanti ada yang marahin kamu. Ibu takut kalau kamu nanti ada yang dicelakain. Udahlah, Bu. Ibu gak usah dengerin omongan orang. Lagian saya di luar juga gak ngapa-ngapain kok. Kamu ini kalau dibilangin terus aja membantah. Terus uang dari mana? Setiap hari kamu pulang selalu kamu bawa belanjaan. Uang dari mana? Saya cari uang dengan cara saya sendiri, Bu. Gak usah ngatur deh. Iya. Dengan menjuat tubuh kamu sama laki-laki lain, terus memuroti laki orang, gitu. Ingat, Des. Suatu saat, kamu pasti kena getahnya. Sadarlah, nak. Sadar. Hidup ini gak lama. Mau jadi apa kamu dengan kehidupan seperti ini? Udahlah, Bu. Itu urusan saya. Mendingan ibu gak usah kecampur deh. Kamu ini memang susah diatur. Ibu tuh menyesal punya anak seperti kamu. Yang hanya bisa bikin malu orang tua aja. Halo? Halo, Desi. Ini Pak Tatang. Oh iya, Pak Tatang. Ada apa? Begini, Des. Bisa gak kita ketemu malam ini? Ya, kita jalan gitu gimana, kek. Tapi jangan di sini. Tak ketahuan istri saya lagi. Oh, boleh? Kebetulan malam ini saya gak ada acara tuh, Pak Tatang. Yaudah. Bukan gak apa-apa. Saya kangen banget sama kamu, Des. Saya juga kangen sama Pak Tatang. Sampai nanti malam ya, Des? Iya, Pak Tatang. Dah. Kebetulan banget nih. Gue lagi butuh duit buat besok. Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Mau ketemu sama Pak Andika, Bu. Kan biasanya Pak Andika hanya yang datang ke sini. Ya. Kebetulan malam ini Pak Andika ngajakin ketemuan. Sekalian makan malam. Lagi pula kita akan butuh uangnya dia, Bu. Ayu lagi sakit, Pak. Kayaknya dia harus dibawa ke dokter. Panasnya gak mau turun-turun. Bu, kan uang masih ada. Sekarang gini ya, ibu yang bawa Ayu ke klinik. Gampang kan? Bapak akhir-akhir ini sudah mulai berubah. Bapak mau menemui pelacur itu lagi kan? Naku, Pak. Astaga naga. Bu, Bu. Sekarang gini ya. Kalau emang ibu gak percaya sama saya, ibu ikut sama saya. Gimana? Jalan, sekarang. Yuk. Ya Allah. Kenapa anakku tidak berubah juga? Tinggal tunggu muntahan. Ayo dong, Pak datang. Jangan mau kalah. Gak bakalan kalah. Ini pasti bagus nih kartunya. Liatin aja. Ya. 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 selamat menikmati gimana sih pak tatang nih masa mau kalah sama mereka eh lagi lagi gila eh kalah terus-terusan naik kartu dilek mulu udah lah pak tatang gak usah dipikirin uang itu kan bisa dicari kamu kan tau sayang ini duit dari hasil penjualan tanah udahlah sayang gak usah dipikirin mendingan kita nginep aja yuk mau nginep dimana terserah yuk yaudah besok seksiin lagi kita main lagi besok siapin yang banyak aku serius deh sama kamu des kau mau kan jadi pacar aku aku udah bolak balik ke kampung ini cuman pengen kenal lebih deket sama kamu emangnya kamu punya apa sih apa yang lu mau masalah uang kecil des aduh gawat nih pak tatang datang lagi bisa mampus gue kalo dia tau gue lagi dirayu cowok bisa hilang deh jatah gue gue harus gimana ya ya sang yuk ya sang yuk ya sang yuk ya 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 Tolong! Tolong! Apa-apaan nih Des? Tolong! Tolong! Des! Pak, tolongin saya. Dia mau bergosa saya. Apa-apaan nih Des? Maksud lo apaan? Saya nggak kenal dia, Pak. Saya baru kenal digubuk itu. Dan dia nyeru saya digubuk, terus maksa-maksa. Saya mau diperkosa, Pak. Tolongin saya. Lepasin! Ini cuma salah paham. Salah paham, salah paham. Hajar! Apa betul pelaku telah memperkosa Anda? Betul, Pak. Dia berusaha ingin memperkosa saya. Bohong, Pak! Dia memfitnah saya! Bagaimana saya bisa bohong, Pak? Orang kedua, anak buah, Pak Tatang melihat kejadian itu sendiri kok. Bawa dia ke sel. Pemeriksaan kita lanjutkan besok. Siapa? Pak Tatang. Kenapa? Makasih banget lo udah nolongin saya. Coba kalau nggak ada Pak Tatang. Mungkin aku udah habis sama tuh cowok. Nggak usah dipikirin, Des. Saya juga seneng kok nolongin kamu. Pak Tatang. Pak Tatang, sebagai tanda terima kasih saya sama Pak Tatang, karena udah nolongin saya, gimana kalau Pak Tatang nginep di rumah saya? Maksudnya, tidur di kamar Desi gitu? Iya. Ya, saya sih mau-mau aja, Des. Cuma, masalahnya ibu kamu gimana? Alah, itu mah nggak usah didengerin. Pak Tatang tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Uaranya-sa. Uaranya. 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 Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Kamu sudah bikin malu ibu di mata orang-orang! Terus ibu bicara. Bicara lagi! Suruh keluar itu orang! Suruh keluar lagi-lagi itu yang tidak tahu malu! Lagi-lagi itu! Terima kasih kerana menonton! Lagi-lagi itu yang baik! Iya! Amin ya Allah! Bu, bu, bu! Eh, itu kan mobilnya Pak Tatang ya, bu? Iya! Ngapain dia? Subuh-subuh kok udah parkir di rumah janda? Gimana sih? Pak Tatang itu kan selingkuh sama si Desi! Anaknya Nini! Astagfirullahaladzim! Bukannya Pak Tatang itu punya anak istri ya? Dasar lelaki! Kasian ya, bu, ya, si Mumun ya! Mana anaknya lagi sakit lagi! Hmm, pasti nih dia nggak tahu tuh lelakinya ada di situ! Ya kan? Eh, ngeliat kita laporin? Ayo, 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 ayo! Biar dia kapok! Dasar kalau lelaki itu! Dasar! Lelaki-lelaki brengsek! Ajar! Desi! Keluar kamu, Des! Keluar! Gua habisin lu, Des! Des! Keluar kamu, Des! Des! Keluar kamu, dasar perempuan liar! Keluar, Des! Ya Allah! Des! Keluar, Tom! Keluar dari rumah tunel ini, Tom! Apa yang harus hamba lakukan? Lindungin hambamu yang lemah ini, Ya Allah! Keluar dari rumah jalan ini! Aba takut akan terjadi sesuatu! Desi! Takut! Keluar! Des, ini mesti gimana, Des? Sekali lagi! Kampung! Kampung! Biar kamu mampu sekalian di dalam! Keluar! Desi! Takut akan keluar! Keluar! Ternyata begini keakuan kamu di luar! Dasar laki-laki buaya! Laki-laki hidung belakang! Kamu sama rendahnya sama perempuan itu! Udah! Mampus kamu perempuan jalan! Eh! Jaga ya mulut lu! Tanya dong laki lu! Kenapa dia selingkuh sama perempuan lain? Lunya aja yang gak bisa jaga laki lu! Udah! Udah! Tom! Malu sama tetangga! Malu? Kamu masih punya malu! Tau gak? Kamu sudah diomongin sama orang-orang sekampung! Kamu bilang kamu masih punya malu! Tuh! Mumun! Saya minta maaf! Tapi saya mohon jangan ribut di rumah ini! Memang Desi yang salah! Saya minta maaf Mumun! Kamu juga! Anak sama ibu sama aja! Kamu menikmati uang hasil anak kamu melancur! Kamu diam aja! Laki-orang nginep di sini di rumah kamu! Kamu diam aja! Kamu perempuan murahan! Coba! Tidak mau! Tidak mau! Tidak mau! Laki-laki belakang! Belakang! Belakang kamu! Laki-laki belakang! Dengar ya. Mulai sekarang saya akan menceraikan kamu! Dan saya akan menikahi TSI! Puas! Sekarang pergi! Perih! Ba! Pak Tata apa benar ingin menikahi saya? Desi sayang. Pak Tatang memang benar-benar mau menikahi Desi. Itu kalau Desi bersedia. Gimana? Aku mau. Tapi aku butuh uang untuk persiapan pernikahan kita, Pak Tatang. Desi jangan takut. Desi tinggal bilang berapa jumlahnya yang Desi butuhkan. Pak Tatang tinggal kasih sama Desi. Kan masih banyak sisa uang dari penjualan sawah. Des, kamu ini mau kemana lagi? Belum cukup dengan kejadian yang kemarin. Kamu harus rubah hidup kamu, nak. Kamu harus mendekatkan diri kepada Allah. Kamu harus kembali ke jalan Allah. Kamu sudah terlalu banyak dosa. Ingat, hidup ini takkan lama. Udah deh, ibu gak usah ceramah. Urus aja diri ibu sendiri. Halo, nikah. Aku udah siap-siap nih. Iya, sebentar lagi nyampe. Oke, Nek. Sekarang terserah kamu. Ibu sudah tidak bisa kasih nasihat kemu lagi. Ibu sudah capek. Malam ini akan menjadi malam yang bahagia buat kita berdua. Iya, Mas. Aku juga mau. Aku pengen selamanya sama kamu, Mas. Kamu mau gak kalau... Kalau kita tunangan? Apa? Kita tunangan. Tunangan? Aku mau banget, Mas. Apalagi jadi istri kamu. Tapi kalau aku jadi istri kamu, aku mau dikasih apa? Apa juga saya kasih? Rumah, mobil, semuanya buat kamu. Sayang, aku cintam banget sama kamu. Aku juga sayang kamu. Eh, Mun. Jangan takut. Gua bakal nyerahin lo. Ceraikan saya sekarang, Pak. Ceraikan. Biar kamu puas sama perempuan Sunil itu. Ceraikan saya, Pak. Ceraikan. Besok pagi. Gua bakal nyerahin lo. Dan setelah itu, gua bakal nikah sama Desi. Tidak perlu besok pagi. Sekarang juga saya mau diceraikan. Ceraikan. Bentuk-bentuk. Bentar, lihatin orang. Bentuk, bentuk. Mana bentuknya? Tidak. Oh, ini. Tidak. 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 Pak! Pak! Kamu apa? Pak! Ini kan punya kamu Sekarang juga Keluar dari rumah ini Mana anak saya Saya gak mau pergi dari rumah ini Mana anak saya Ayu Ibu Ibu Sekarang juga Lu pergi dari rumah ini Gue anak dan makan lo tau gak Pergi Lu bawa tuh anak-anak semuanya Ayo kita pergi Bapak jahat Bapak jahat Jangan pernah kembali lagi ya Akhirnya Saya akan menikahi kamu Des Saya sangat bahagia sama kamu Saya sudah menceraikan Kerempuan siaran itu Desi Kamu bener-bener membuat Saya memabap kebanyakan Saya jatuh cinta sama kamu Des Sebagai tanda keseriusan saya untuk melamar kamu Saya sudah siapkan kado istimewa buat kamu Terima kasih Makasih ya mas ya. Makasih ya mas ya. Loh, itu kan Pak Tatang. Kebetulan banget saya masih ada urusan sama dia. Waduh, celaka nih. Mesti alasan apa lagi nih gue sama Pak Tatang? Assalamualaikum, Pak Tatang. Waalaikumsalam. Pandika. Desi? Iya, Pak Tatang. Rupanya Pak Tatang sudah kenal sama Desi. Kalau saya belum lama kenal sama dia. Dan sekarang Desi calon istri saya, Pak Tatang. Ternyata benar Pak Tatang. Desi memang benar-benar perempuan-perempuan. Pak Tatang, ada apa, Pak? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Ya, selamat, Pak. Kalau saya begitu. Aduh. Apa namanya? Saya duluan, Pak. Marih-marih, Pak. Marih-marih, Pak. Ya, segini mah kurang, Pak Tatang. Sekelasnya Pak Tatang mah. Segini nggak ada apa-apanya. Eh. Ah, maksudnya segini sih, ah. Sini. Desi sayang. Pak Tatang memang benar-benar mau menikahi Desi. Itu kalau Desi bersedia. Gimana? Aku mau. Tapi aku butuh uang untuk persiapan pernikahan kita, Pak Tatang. Rupanya Pak Tatang sudah kenal sama Desi. Kalau saya belum lama kenal sama dia. Dan sekarang Desi calon istri saya, Pak Tatang. Memang bangsa. Memang bangsa, Pak. Memang bangsa. Kamu janji berkahwin dengan saya. Tapi apa? Ha? Kamu berkahwin dengan orang lain. Kamu berkahwin dengan orang lain. Kamu berkahwin dengan orang lain! Saya bunuhmu. Gua bodoh lah Bu Saya mau menikah dengan Mas Andika Bu Saya serius Bu Bagaimana dengan Pak Tatang Dia sudah menceritakan istrinya Karena gara-gara kamu Kalau masalah Pak Tatang mah Ibu gak usah pikirin Itu kan urusan rumah tangganya dia Jadi kamu hanya merusak rumah tangga orang Terus kamu tinggalin Dosa apa yang kamu lakuin nak Coba kamu pikirin Bagaimana kalau kamu jadi mumun Punya anak Masih kecil Sakit-sakitan Ibu gak habis pikir Apa yang ada di kepala kamu Sekarang terserah kamu mau ngapain Gua tetap akan menikah sama Andika Gua pasti bahagia sama dia Udah kaya Ganteng lagi Ngapain gua milih Pak Tatang si bandit tua itu Hartanya bentar lagi juga habis ipun Tidak Bagaimana dengan Kim Bagaimana dengan Kim Apa yang sorry Bagaimana dengan Kim Mana anak imu? Mana? Andika, tolong datang ke rumah aku secepatnya. Tolong aku! Ada apa, Des? Halo? Halo? Bangsat lo! Eh, bando tua! Ngapain lo datang ke rumah gue? Gak tau emak lo, mendingan lo keluar dari sini! Bangsat lo! Ya, benar-benar lo ya! Lo janji kawin sama gue tapi lo kawin sama orang lain! Lo dah bikin berantakan gue punya keluarga! Lo dah bikin menderita istri gue si Mumun! Emang benar-benar lo pelacur murahan lo! Ada apa! Ada apa! Lo benar-benar lo ya! Gue bodoh lo! Ada apa! Ada apa? Desi! Mana kamu? Desi! Kau bunuh kau sekarang juga! Desi! Pak! Jangan, Pak! Jangan gelap mata! Saya mohon! Bapak jangan bunuh lagi saya! Saya mohon, Pak! Jangan bunuh lagi saya! Bu! Diam! Dengar baik-baik! Anak ibu musti mati sekarang juga! Dengar saya! Al-mak ibu musti mati sekarang! Jangan lupa untuk mencoba kita barengka kali! Dengan onde sa di sini! Jangan lupa! Kau! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.